Intro Dari Turki, selebgram atau influencer asal kota Palembang Alnaura Karima Premes 29 tahun alias Kak Nau terpaksa berurusan dengan pihak Kepuni setelah kedoknya yang melakukan penipuan dengan modus impetasi bodoh Paling tidak kalau dalam pandangan kami lebih dari 10 total nilai ILP yang masuk di Polrestabes itu ada 8 di Polda itu ada 2, belum di Jatim, belum di Kota Bali, belum di Kota Jakarta, belum di Lampung Kalau di Polsek Ilir Barat 1 itu 1, yang sekarang ini 1 atas nama korbannya adalah CG Berapa keugian korban itu? 50 juta Sudah lama deh bergabung di investasi ini? Sudah, sudah lama Kalau ditotalin sama yang lain berapa jadi? Kalau ditotal itu mungkin ratusan juta lah ya, yang hampir 1 M lah, yang hampir 1 M yang kami tahu Investasi bodoh ini sudah lama beroperasi? Kalau beroperasinya dia sudah lama, karena pada dasarnya sebelumnya itu tahun 2017 Itu dia sudah pernah menjadi... Mampukan tidak pidana yang hampir serupa lah ya Tapi arisan online Arisan online Modus dia mawarkannya seperti apa tuh Pak? Jadi modusnya dengan mengiming-imingi melalui instastory akun Instagramnya pribadi Untuk menanamkan modal untuk usaha butik ya, yang beli pakaian jadi Dengan janji persentase keungkuran 9% sebulan Dengan kontrak, selesai kontrak nanti modal yang dikembalikan Yang kami nilai sebagai pengacara itu sangat tidak rasional Saya izin, izin bentar Karena ini bingung gue, Mbak, Apsapa Sampai sikap-sikap Kalau dua-dua, ini kami ngembang Siapa yang bakal kami ngembang? Siapa yang ngembang? Siapa yang ngembang? Siapa yang ngembang? Sampai ngembang nih, yang ini? Sedikit, Mbak, kami simpel Ya sedikit, Mbak Itu yang dilaporkan ini, Mbak Ada siapa dan korupannya berapa banyak dan kerugiannya ini apa-berapa? Untuk laporan di Polsek Gilir Barat 1 Palembang Yang kami tangani, ini pelapornya satu orang Dengan inisial CG Pelapornya adalah saudari Alkarima Pramesti Nilai kerugian yang diterima oleh klien kami sekitar 50 juta rupiah Modusnya antar lain, pelaku ini menawarkan penanaman modal investasi di bidang usaha yang dimiliki Yaitu jawa beli pakai yang jadi, butik, gitu Tapi faktanya, baik profit dan modal tidak dikembalikan sama sekali Kalau tidak diserahkan, modal tidak dikembalikan Berapa anak korupannya totalnya kalau kita Untuk di Polsek Gilir Barat 1 yang kami tangani, satu Cuma kami juga berkoordinasi dengan para korban lain Paling tidak yang ada di kita, 10-15 orang Tapi di luar sana kami nilai mungkin ada seratusan orang yang menjadi korban Dugaan tidak pedana ini Berapa beli RK kalau ditotalkan? Berapa anak korupannya totalnya kalau kita Untuk di Polsek Gilir Barat 1 yang kami tangani, satu Cuma kami juga berkoordinasi dengan para korban lain Paling tidak yang ada di kita, 10-15 orang Tapi di luar sana kami nilai mungkin ada seratusan orang yang menjadi korban Dugaan tidak pedana ini Berapa beli RK kalau ditotalkan? Sepanjang pengetahuan kami berdasarkan laporan melalui DMIG ya Menghubungi ke kantor kami yang sekitar 1 miliar rupiah Dengan bapak siapa? Weli Anggara Weli Anggara Saya puasa hukum pelapor di IP1 Siapa tadi? Weli Anggara SIMH Oke Kak Isin Kak Terkait Kita secara administrasinya Ada administrasi enggak? Kalau secara dalam konteks hukum pidana Jelas ya Jadi ada nilai sejumlah nilai uang yang diberikan Diserahkan Terlapor Tetapi tidak dikembalikan Dan konteks pidana itu jelas Tidak ada klasifikasi penikpuan tahun 2008 Itu jelas Bagaimana bukti apa yang dipegang sama? Bagaimana bukti antara lain kita punya ya bukti Rekening Koran ya Juga snap-snap screen capture ya Screenshot dari penawaran-penawaran dia di media sosial kayak Instagram Termasuk juga perjanjian-perjanjian mereka Komunikasi mereka melalui WhatsApp Termasuk juga surat-surat fisik semacam perjanjian Tapi bukan perjanjian kerjasamanya Perjanjian untuk mengembalikan nilai yang dia Klien kakak sendiri ada jangka kontrak enggak? Untuk investasi di situ? Ada beberapa laba jangka kontrak? Ada yang congkrak? Ada yang congkrak Dengan janji persentase untungan sekitar 9% Cuma faktanya untuk profitnya tidak diberikan Bahkan modalnya juga sampai sekarang enggak tahu kemana Oh gitu Kak, ada dugaan hasil dari uang milik korban kita yang diambil Sama terlapor ini digunakan atau dipakai untuk jalan-jalan sampai ke Turki kak? Kalau dalam pandangan kami sebagai lawyer Nyata sekali Bahwa yang bersangkutan Menggunakan uang-uang investasi dari para konsumennya ya Investornya Untuk kepentingan pribadi ya Kalau kepentingan pribadi mungkin salah satunya jalan-jalan ya kak? Terima kasih telah menonton!